Ya sobat mainer sebelum masuk ke video hari ini gue mau update dulu bahwa mining break gue yang 2060 reguler ini tiba-tiba error ya jadi nih di GPU yang paling kanan nih ya bisa digunakan GPU nomor 3 itu gue udah coba kayaknya sih errornya gara-gara gara-gara ininya nih kayaknya nih risersnya dan jujur aja gue kehabisan risers gue gak nyangka ya jadi gue gak cek stock risers gue dan risers gue habis jadi ini gue pake risers bekas dari GPU yang lain dan sejauh ini masih belum stabil ya masih nge-restart-nge-restart dulu jadi kalau misalnya nanti masih nge-restart lagi mau gak mau berarti rig yang ini harus gue matiin ya tadi sepatu-stabil satu jam sebelum nge-restart lagi Oke langsung aja kita ke video hari ini Halo sobatmaners jumpa lagi diangkat risiko di sini soalnya baik-baik aja dimanapun kalian berada ya seperti berita yang sudah ada ya berita yang terjadi sekarang mengenai update ya jadi gue sedikit update tentang ethereum 2.6 atau ethereum merge atau ethereum proof of stake ya gue agak panjang soalnya ini gue udah sekalian menjelaskan untuk sobat miners dan juga sobat calon miners dan juga untuk sobat yang mungkin baru masuk ke dunia menjadi ya itu ya untuk calon miners dan juga sobat-sobat pemula jadi ethereum eh pos proof of stake yang tidak bisa dibanding lagi itu ternyata baru aja selesai yang namanya tesnya terakhir dia sebelum nanti 19 September ya atau 18 September ya masih belum terlalu tahu nih atau 18 September jadi atau enggak nih untuk sobat tapi yang pasti tesnya terakhirnya sudah selesai ya jadi tim Beiko selaku kepala developer ethereum yang memimpin development proof of stake-nya ethereum dia ngumumin di Twitter dengan kode blognya dan juga dia kayak semalem ya semalem dia kayak ngomong 2-3 blog lagi kita berhasil nih tesnetnya dan pagi tadi gue cek betul udah blog keberapa sekian juta ya blog keberapanya ya provokasi ke ethereum sukses jadi kita tinggal tunggu apa namanya merceh-nya merceh-nya terjadi nih nggak bisa di stakingnya terjadi jadi bahasanya cukup simpel bahasanya adalah bahasan pada video kali ini gue mau bilang bahwa apakah mining itu sendiri akan masih ada setelah ethereum itu pindah ke proof of stake ya jadi setelah setelah ethereum gak bisa dibanding lagi apakah ethereum itu masih ada apakah eh sorry bukan ethereum yang masih ada setelah ethereum tidak bisa dibanding lagi apakah mining itu masih ada miners itu masih ada gitu kayak lu gue nih ya kita sebagai sesama sobat miners tuh kita masih ada apanya sebenarnya jawabannya ini menurut gue pribadi itu tentu aja pasti masih ada ya jelas tapi permasalahan itu adalah tingkat kesulitannya difficulty yang ada pada ethereum jadi disini permasalahannya sih sobat miners jadi selain kita permasalahan ya dari segi keuntungan dari segi profit dari segi profit profit kan belum ada satupun koin yang mendekati ethereum belum ada satupun ya kalian coba aja mainin apapun belum ada yang mendekati ethereum karena ethereum itu pada dasarnya nilainya sudah tinggi disini yang salah yang mau gue bahas selain dari profit dari sisi profitnya adalah tiket kesulitan ethereum difficulty nya jadi tiket kesulitan ethereum itu kan sekarang udah wah udah tinggi banget ya udah tetahes ya udah baru apa udah terakhir apa pokoknya tinggi banget ya sekarang begitu itu hilang sudah mau nggak mau kan koin lain yang bisa dimainin dia server lain yang bisa yang bisa mainin koin gitu ya seputar fernflux viro ethereum classic ini itu semuanya itu segala macem itu itu kan akan pindah tingkat kesulitannya gitu hashrate tingkat kesulitan karena pindah ke koin-koin ini nah yang ditakutkan oleh banyak mainers ya ya mungkin mungkin mainers air senior mungkin udah lebih ada hitungannya ya tapi menurut menurut ya gue juga bener sosok gue juga cuma sekedar Twitter sama YouTube doang ya tapi yang ditakutkan adalah siapa yang bisa menerima tingkat kesulitan itu gitu jadi kan mau nggak mau kan tingkat kesulitan itu itu antara dia akan sama merata ke koin-koin lain ya jadi kalau misalnya itu merata sih masih oke lah masih bagus berarti kan ekonomi di dunia mining itu berarti nggak cuma di satu koin berarti dia merata oh berarti nilai koinnya juga akan naik tetapi justru yang ditakutkan itu adalah tidak bisa gitu loh jadi tidak ada yang bisa menerima saking tingginya hingga koin itu mau nggak mau itu dia hal gitu loh jadi nggak bisa bisa di mining lagi dan eh yang bikin repotnya untuk kita para mainers adalah kita harus ganti koin lagi jadi kita kayaknya bisa konsisten gitu loh untuk mining di situ sedangkan kalau sekarang ya tingkat kesulitan itu kan semuanya masih ditambung sama ethereum semuanya tuh bener-bener kalau kalian cari itu ya tingkat kesulitan mining ethereum itu tuh kalian bakal lihat itu tuh tinggi banget nah terus hal apa lagi nih yang ditakutkan seandainya selain kayak apakah jg main itu masih ada gitu apalagi VGA mining itu masih ada hal lain-lain yang ditakutkan itu juga adalah dari sisi price ya dari sisi harganya si ethereum jadi begini dilemanya kalau seandainya proof of stake dari ethereum itu berhasil siapapun yang hodl ethereum biarpun kepada lagi ber atau siapapun yang udah hodl ethereum dari tahun lalu ataupun siapapun yang hodl ethereum mungkin yang dari 4400 dolar di sini ada dua kemungkinan antara ethereum itu akan nilainya akan justru tinggi jadi orang-orang embracing gitu kayak oke kita menerima semua perubahan ethereum itu berubah ke proof of stake semuanya berubah semua aplikasi-aplikasi yang menggunakan smart kontraknya si ethereum juga ikutan berubah ya sebutlah open-sea sebutlah maker ya semua pada pakai smart kontrak ethereum dan semuanya sukses berubah ke proof of stake semuanya tetap bikin tetap building tetap bidul ya bahasanya adalah bidul jadi kalau ada hodl build bidul ya orang-orang tetap bidul di ethereum ya itu ke dan semuanya berhasil adalah itu akan membuat nilai ethereum itu benar-benar signifikan tingginya itu pasti akan nge-pump ya kalian tuh bisa ya luar sebuah juga bisa lihatlah ya sekarang harga ethereum itu orang-orang mikir apakah weekend ini dia bisa menyentuh angka 2.000 dolar lagi ya kan sekarang kan lagi di 1800 sampai 1900 ya kemarin sempet di 1900 tadi siang turun ke 1800-san ya sebarang 1833 lah kurang lebih jadi apakah justru nanti setelah pos terjadi nih ya mungkin September apakah justru harga koinnya akan naik nih ya gara-gara oke perubahannya signifikan dan belum lagi si vitalik nih sebagai founder ethereum juga bilang dia bak apa namanya Hai fi dari ethereum itu bakal sangat long jadi fi transaksinya ethereum itu bakal sangat-sangat mau sampai 0,000 0-3 0,0002 dolar kan kalau sekarang cukup tinggi ya jadi kalau itu sukses justru nilai ethereum akan naik atau atau justru orang-orang yang kemarin-kemarin itu udah pada pledge ya 32 ethereum udah pada di staking itu justru kan staking nanti kan dibuka nih ya justru itu mereka malah pada cairin dan itu justru akan berbahaya banget ya jadi kalau misalnya orang-orang orang-orang justru banyak yang kabur nih dari kayak nggak mau pakai smart counter ke ethereum lagi dan orang-orang yang udah staking gitu langsung buru-buru tarik di staking langsung buru-buru dijual itu justru akan membuat nilai ethereum tuh jatuh justru turun bahkan akan lebih parah ya menurut gue jadi sebenarnya mendekati ethereum ke proof of stake itu justru kita banyak dilema yang memang betul bahasih banyak koin lagi balik lagi ya kita ke tema apakah masih ada tuh VGA mining memang betul bahasih banyak koin lain yang bisa dimainin memang betul tetap bikin kita tetap ya yang namanya aja koin yang bisa dimainin kita harus lihat siapa yang memimpin balik lagi eh kenapa ethereum tuh ya kenapa ethereum itu tuh selama ini tuh memimpin karena banyak banget orang ya yang menggunakan ethereum itu untuk build untuk build untuk membangun sesuatu contohnya optensi optensi itu kan menggunakan smart contract ethereum dan sobat man sendiri bisa lihat ya optensi itu seberapa sukses kayak ya biarpun optensi kena hack ya tahun ini juga dia kena hack beberapa bulan yang lalu terus juga aplikasi apa kita mau staking maker itu juga pake smart contract ethereum kenapa koin lain kok belum ya karena orang-orang belum terlalu banyak membangun di koin itu sebutlah Flux Flux juga punya smart contract tetapi smart contract Flux itu tidak sesering ethereum dipake atau sebutlah Vero atau sebutlah Reven Reven bahkan baru keluarin Reven nft ya jadi dia baru keluarin tuh Reven tuh bisa keluarin nft tapi nggak gitu banyak yang pake biarpun Reven itu banyak orang bilang itu masa depannya mining kita belum tahu nah terus banyak juga orang bilang tinggal mining ke ethereum pasif nah balik lagi tingkat difficulty dari ethereum eth itu belum tentu itu bisa diterima di ETC biarpun memang yang main ETC juga banyak tetapi belum sampai setinggi ethereum dan nggak semua orang itu built di ethereum klasik jadi ethereum klasik blog itu bisa memimpin di dunia mining VGA VGA mining dunia kripto belum tentu itu nah dan belum lagi baru-baru aja ada berita ya nanti gue coba cek lagi berita aja gue taruh di deskripsi ethereum klasik itu baru aja dia kayak ngeluarin sebuah smart contract baru dan itu tinggal menunggu persetujuan aja ya persetujuannya dari mana ya persetujuannya kan bentuknya blockchain ya jadi semakin banyak yang pake ya udah intinya setuju smart contract itu lolos gue lupa sih ya ini tuh fungsinya buat apa-apa tetapi smart contract yang pernah dikeluarin nama ether inflasi ini sudah pernah diajukan di 2021 dimana justru nggak ada yang pake dan terbuang nah jadi gimana nih menurut sobat finders apakah setelah proof of stake itu VGA mining tuh bakal tetep memimpin gitu ya tetep bakal ada karena berdasarkan data yang ada 620 juta dolar ethereum 620 juta dolar ethereum ya senilai 620 juta tuh ya gue sampai ulang tiga kali nih itu sendiri sebenarnya dihasilkan oleh miners ethereum itu cuma bulan Juli loh nah bisa dikebayang loh seberapa banyak itu orang yang tetep mining ethereum ini cuma di bulan Juli nah sekarang itu semua akan berubah di bulan September nanti jadi kita tinggal menunggu aja waktunya nih ya September nanti begitu itu berubah ke proof of stake arusnya mining ini bakal kemana apakah tetep VGA itu tetep bakal bisa mining yang lain atau justru kita akan mundur nih dari dunia mining ya di VGA dan kita malah justru mencari chip-chip yang terintegrasi untuk khusus mining seperti ya sih I follow miners atau mungkin segi lagi lainnya mungkin jadi esik-esu jadi minus Bitcoin nih yang banyak Hai gue mau banget denger pendapat kalian semua jadi komen di bawah dan kalau kalian suka video ini boleh di-like kalau suka channel gue boleh di-subscribe thank you banget sampai disini dulu video ini alive miners